Halo Assalamualaikum, terima kasih sudah singgah di channel ini Seperti biasa di ngobrol seram kali ini Aku akan membawakan beberapa cerita yang merupakan kiriman dari teman-temanku para kontributor Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya Silahkan dukung channel ini dengan cara memberikan like, men-share dan men-subscribe Supaya aku makin semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya Nah gak usah berlama-lama, kita langsung saja ke cerita yang pertama Ini dia Kisah horror yang pertama ini merupakan kiriman dari Laila yang berdomisili di Subang Namun sebenarnya kisah ini bukanlah pengalaman nyata yang dialami oleh Laila sendiri Melainkan pengalaman dari sang ibu yang kita panggil saja dengan sebutan Bu Ika Tapi karena saat itu Bu Ika masih muda, untuk selanjutnya di kisah ini aku akan memanggil beliau dengan nama Ika saja Saat itu Ika dan beberapa orang temannya sedang berusaha kesana kemari untuk mencari pekerjaan Jadi dengan menggunakan pakaian berwarna hitam dan putih Mereka menenteng map berwarna coklat yang berisi ijazah dan aneka dokumen yang mereka butuhkan Dan berkeliling mencari lawangan pekerjaan dari satu pabrik ke pabrik lainnya hingga akhirnya sore menjelang Nah saat mereka tiba di kawasan Cakung, salah seorang teman Ika yang kita sebut saja namanya Marni Tiba-tiba melihat seorang sekuriti yang melambahkan tangan dan memanggil-manggil ke arah mereka Namun anehnya dari ke semua teman-teman Marni ini tidak ada satupun yang melihat penampakan atau wujud dari sekuriti itu Namun hanya Marni saja yang mampu melihatnya Mereka hanya melihat bahwa itu merupakan sebuah pabrik yang terbengkalai dan dengan rumput ilalang yang sudah tumbuh tinggi Namun Marni ini bersikeras bahwa dia melihat sekuriti itu yang memanggil-manggil dan melambahkan tangan ke arah mereka Nah karena mereka sangat ketakutan akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengajak Marni pulang Tapi karena Marni ini bersikuku hendak menghampiri sekuriti itu Maka mereka pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Marni di sana dan segera pulang ke rumah masing-masing Dengan antusias Marni pun segera berjalan menghampiri sekuriti itu Dan tanpa banyak basa-basi menurut sekuriti saat itu juga Marni diterima untuk bekerja dan langsung bekerja pada hari itu juga Nah Marni pun masuk ke ruangan pabrik yang ternyata merupakan sebuah pabrik garmen Di dalam sana sudah banyak buruh yang bekerja dan anehnya menurut penglihatan Marni Marni mereka melakukan pekerjaan mereka dengan gerakan yang sangat cepat Dan saat mereka menyetrika itu gerakannya seperti kaku dan terpatah-patah Mereka tidak bicara sedikit pun namun tatapan mereka itu seperti menyimpan dendam dan amarah Namun saat itu Marni tidak berpikir terlalu panjang ya Mungkin dia berpikir bahwa mereka sedang serius bekerja dan tidak ingin diganggu saja Supaya fokus dengan pekerjaan mereka Akhirnya Marni pun berbaur dengan mereka melakukan pekerjaan seperti mereka Nah di tengah-tengah saat jam kerjanya itu Marni merasa ingin buang air kecil dan ingin menuju ke toilet Tapi karena dia tidak tahu letak let toilet ia pun bertanya kepada salah satu pekerja Pekerja ini hanya menunjuk ke arah toilet dengan ekspresi wajah yang datar dan tanpa berkata sepatah-katapun Akhirnya Marni pun pergi ke toilet dan setelah kembali dari mini toilet ia pun kembali melakukan pekerjaannya semula Nah saat waktu istirahat tiba mereka dilarang untuk meninggalkan bangunan pabrik itu Mereka mendapatkan jatah makan siang yang berupa nasi, mie dan lauk pakunya serta minuman ringan Jadi mereka bersama-sama makan di dalam ruangan tersebut Nah saat itu Marni sedikit heran tapi saat itu dia juga berpikir bahwa mungkin itu sudah merupakan peraturan dari pabrik tersebut Nah dengan lahatnya dia menyatap menu tersebut karena memang sudah seharian tidak makan ya Dan Marni memang sangat menikmati hari pertamanya bekerja di sana Dua hari pun berlalu Selama dua hari itu Marni sangat menikmati pekerjaannya untuk bekerja di pabrik garmen tersebut Pada hari ketiga dia datang lagi ke pabrik garmen itu dan saat tiba di sana dia merasa kebingungan Karena bangunan pabrik yang semula dilihatnya sangat bagus itu ternyata kini seperti pabrik yang terbengkalai Dengan rumput dan ilalang yang sudah sangat tinggi bahkan tingginya hampir setinggi dada orang dewasa Nah saat itu Marni merasa kebingungan karena pemandangan yang dilihatnya sangat beda sekali dengan apa yang dilihatnya selama dua hari kemarin Nah Marni tidak melihat satupun manusia berada di sana Akhirnya dia pun memutuskan untuk menuju ke pabrik lain dan bertanya kepada salah seorang sekuritinya Sekuriti di pabrik sebelah menjelaskan bahwa pabrik garmen yang ditunjuk oleh Marni tadi Sebenarnya sudah tidak beroperasi sekitar 10 tahun yang lalu Jadi memang pabrik itu sudah kosong dan tidak digunakan lagi Tapi Marni ini tidak percaya dan bahkan dengan berapi-api Dia menjelaskan bahwa dia sudah bekerja di sana selama dua hari Dan bahkan makan dari jatah makan siang yang diberikan kepada para pekerja Dan sekuriti itu sangat terheran-heran dan berusaha meyakinkan bahwa pabrik itu sudah kosong Dan karena si Marni ini terus ngeyel Sementara si sekuriti ini juga kegoh dengan pendapatnya Bahkan dia memanggil beberapa temannya Dan menjelaskan kepada Marni bahwa pabrik itu memang benar-benar sudah kosong Akhirnya Marni pun shock dan jatuh pingsan Akhirnya sekuriti itu pun membawa Marni ke masjid pabrik tempat sekuriti itu bekerja Setelah Marni ini siuman Sekuriti tersebut menanyakan dari mana Marni berasal Dan membantu menolong Marni untuk menghubungi keluarganya Tak berapa lama keluarganya pun datang Mereka berterima kasih kepada sekuriti itu karena telah menolong Marni Akhirnya mereka pun pulang dan menyempatkan mampir ke kontrakan Marni untuk berpamitan Nah sesampainya di kampung halaman Marni ini oleh keluarganya dibawa ke sebuah rumah orang pintar Dan disana orang pintar ini menerawang keadaan Marni Dan mengatakan bahwa karena Marni ini sudah terlanjur makan Makanan yang mereka berikan atau para mahluk halus ini berikan Maka ia pun merupakan bagian dari mereka Dan sebenarnya makanan itu bukanlah makanan manusia Tapi makanan para mahluk halus yang sebenarnya berwujud cacing, belatung, dan darah Tepulang dari rumah orang pintar tersebut Marni mengalami kejang-kejang dan muntah darah Berkali-kali dan terus menerus Dan keluarganya tidak bisa melakukan apa-apa Hanya bisa pasrah karena memang keadaan Marni yang sudah sangat parah Hingga akhirnya dia meregang nyawa Keluarganya pun berusaha ikhlas melepaskan kematian Marni ini Meskipun dengan cara yang sangat tidak wajar ya Setelah beberapa saat pasca meninggalnya Marni ini Salah seorang teman Marni menghubungi keluarga Marni Untuk menanyakan kelangsungan rumah yang dikontrak oleh Marni Karena sebenarnya masa kontraknya sudah hampir habis Dan teman-teman Marni ini menanyakan apakah Marni ingin melanjutkan kontrak disitu lagi Atau meninggalkannya saja Nah disaat itulah keluarga Marni bercerita kepada mereka bahwa Marni ini sudah meninggal Dan menceritakan juga kejadian-kejadian apa yang dialami oleh Marni sebelumnya Dan akhirnya kisah ini pun sampai ke telinga sekuriti yang telah menolong Marni itu tadi Nah itulah kisah sedih tentang Marni yang mengalami pengalaman bekerja selama dua hari di pabrik Garmen Gaib Dan sempat memakan makanan mereka Jadi dari kisah ini kita bisa mengambil pelajarannya bahwa Mungkin kita optimis akan sesuatu Tapi seharusnya kita berhati-hati juga dan mendengarkan saran atau pendapat orang lain Karena yang melihat pabrik Garmen ini kan cuma Marni Dan sebelumnya teman-teman pun menyangkal dan berusaha mengajak Marni pergi dari situ Tapi ya sudah lah ini sudah terlanjur Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini Nah itulah tadi cerita kiriman dari Mbak Lailah di Subang Next cerita selanjutnya Kisah yang kedua ini dikirimkan oleh salah seorang sahabat Yang kita panggil saja dengan sebutan Mbak Win Yang pada tahun itu tahun 2001 sampai tahun 2002 Dia berdomisili di kota Surabaya Mbak Win ini mempunyai seorang sepupu Yang kita panggil saja dengan nama Mbak Wati Yang saat itu berasal dari kota Palu di Sulawesi Tengah Nah Mbak Wati ini mempunyai tugas untuk melakukan pendidikan dan pelatihan Sebagai perwakilan dari instansi di Provinsi Sulawesi Tengah Diklat itu diadakan di Yogyakarta Tapi para peserta diklatnya ini Dipersilakan untuk mencari hotel akomodasi atas pilihan mereka sendiri Dan Mbak Wati ini menghubungi Mbak Win Untuk membantu mencarikan akomodasi Selama beliau ini berada di kota Yogyakarta Di tahun 2001-2002 Tentu saja untuk pencarian akomodasi tidak semudah sekarang ya Waktu itu belum ada aplikasi yang dengan sekali klik kita bisa menemukan akomodasi Nah waktu itu Mbak Win meminta kepada salah seorang temannya Yang di kemudian hari kini menjadi suaminya Kita sebut saja dengan Bang Indra Nah Indra ini berusaha membantu Mbak Win Untuk mencarikan akomodasi di Yogyakarta Selama 3 hari untuk Mbak Wati tersebut Setelah berkeliling ke sana kemari Ternyata mencari hotel di saat itu sungguh sulit Karena para peserta diklat Yang berasal dari seluruh Indonesia Saat itu berkumpul di Yogyakarta Dan memboking hotel yang sangat-sangat dekat dengan tempat lokasi Di mana diklat itu akan berlangsung Namun syukurlah akhirnya Indra ini menemukan sebuah hotel Yang tidak jauh dari universitas tempatnya menuntut ilmu Dan Mbak Wati ini meminta Mbak Win untuk menemannya selama di Yogyakarta Karena saat itu Mbak Win juga tidak begitu sibuk Akhirnya dia berangkat dari Surabaya Dengan naik kereta api menuju ke Jogja Dan akhirnya dijemput oleh Mbak Wati Dan yang kebetulan sudah berada di stasiun ini bersama dengan Indra Akhirnya mereka pun menuju ke hotel yang sudah diboking oleh Indra sebelumnya Nah ketiga orang ini yaitu Indra, Mbak Win, dan Mbak Wati ini Akhirnya menuju ke hotel itu dengan mengendarai mobil Setelah berputar-putar cukup lama karena Indra ini sebenarnya lupa arah menuju ke sana Mereka pun akhirnya tiba di hotel tersebut Nah saat itu terbersit perasaan yang tidak enak di batin Mbak Win Karena hotel itu begitu remang-remang Dan banyak seperti lukisan, patung, dan benda-benda seni yang tua lainnya Saat itu Mbak Win sempat komplain Karena sepertinya ini bukan hotel tapi seperti lost man Tapi di depan hotelnya itu memang tertulis tulisan hotel ya bukan lost man Dan akhirnya si resepsionis ini seorang bapak laki-laki tua memberikan anak kunci Dan menunjukkan bahwa kamar mereka terletak di lantai tiga yang harus naik tangga Dan Mbak Win sempat komplain kenapa mereka diberi kamar di lantai tiga Karena kan harus menenteng koper yang sangat berat dengan naik anak tangga itu kan susah juga ya Dan si Bang Indra ini tadi mengatakan bahwa yang di lantai satu dan lantai dua sudah full di booking Karena memang banyak digunakan oleh peserta di klat Akhirnya dengan tidak ada pilihan lain mereka pun menuju ke lantai tiga tersebut Setelah susah payah menjinjing koper hingga ke lantai tiga itu tadi Akhirnya mereka tiba di kamar yang sudah di booking oleh Bang Indra ini Nah kamar itu berukuran seluas 5x5 meter Yang berisi dua bed single yang dibatasi di tengahnya dengan sebuah meja kecil dan lampu Di dekat pintu ada dua buah kursi rotan yang mengapit sebuah meja kaca kecil Lemarinya berada bersisian dengan pintu kamar mandi Jadi lemari ini ditanam di dalam dinding tidak ada kayunya ya Nah saat mereka masuk ke kamar itu Bau kamar itu sangat apek atau menyengat gitu ya Seperti sudah lama tidak digunakan Dan saat mereka menyalakan lampu kamar mandi Itu tiba-tiba saja beberapa kecewak itu berkeliaran ke sana kemari itu Dan sebenarnya Mbak Win dan Mbak Wati ini sangat jijik berada di dalam kamar tersebut Tapi ya tidak ada pilihan lain apalagi itu kan sudah malam Besok juga harus di klat Jadi waktu mereka terbatas tidak mungkin mencari-cari akomodasi lain Akhirnya mereka pun pasrah dan menerima keadaan kamar itu apa adanya Dan Bang Indra berada di sana mengobrol dengan mereka hingga pukul 11 malam Hingga akhirnya ia berpamitan untuk kembali ke rumah kosnya Dan berjanji untuk menjemput Mbak Wati setelah breakfast untuk diantar ke tempat di klatnya akan dilangsungkan Setelah Bang Indra ini meninggalkan kamar tersebut Mbak Win dan Mbak Wati memutuskan untuk segera tidur Nah Mbak Win ini memilih tempat tidur yang berada di dekat jendela Jadi pandangannya dia akan memandang ke arah tembok kamar yang penuh dengan lukisan Sedangkan Mbak Wati ini tidur di dekat kamar mandi Jadi posisi mereka tidur itu saling memunggungi dengan bed yang berbeda ya Bed single yang berbeda Nah saat itu entah jam berapa Mbak Win ini terbangun Karena mendengar suara seperti tak 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 gitu Dan saat dia menoleh ke atas dia melihat itu lukisan yang bergoyang Seperti ingin lepas dari paku candelanya gitu Jadi tek 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 gitu Nah Mbak Win ini mengira awalnya itu adalah gempa ya Karena kan Jogja sering dilanda gempa Tapi ternyata tidak Yang bergerak itu cuma lukisan aja gitu Tek 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 gitu Mbak Win saat itu sudah ketakutan Dan tiba-tiba saja belum hilang rasa ketakutannya itu Dan lukisan itu masih berbunyi Tiba-tiba dia mendengar ketukan di jendela kamarnya itu Tek 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 Gimana sih ketukan? Tek 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 gitu ya Tek 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 Di jendela kamar hotel tersebut Dan Mbak Win tersadar bahwa kamar mereka ini di lantai tiga loh Dan tidak ada balkon di luar Jadi bagaimana mungkin seseorang akan mengetuk jendela itu Saat tengah malam pula ya bagaimana caranya Mbak Win ini sangat ketakutan dan berusaha membangunkan Mbak Wati itu Tapi setelah Mbak Wati ini terbangun Kejadian itu berhenti begitu saja Nah esok harinya Mbak Wati ini pun berangkat di klat Seperti rencana semula Dan meninggalkan Mbak Win di kamar tersebut Karena Mbak Win ini sudah ketakutan Selama Mbak Wati ini meninggalkan kamar tersebut Dia juga turut ikut ke bawah Dan duduk-duduk saja di lobby dan jalan-jalan kemana-mana seharian sendirian Sampai akhirnya saat Mbak Wati selesai di klat dan kembali ke hotel tersebut Akhirnya mereka pun mengikhlaskan biaya akomodasi booking ya selama tiga hari itu hilang dan saat itu juga mereka memutuskan untuk mencari hotel yang lain Nah seperti itu pengalaman Mbak Win dan Mbak Wati Berada di sebuah hotel berinterior kuno di daerah Yogyakarta Yang meninggalkan kesan karena pertama kalinya Mbak Wati ini datang ke Yogyakarta dan mengalami pengalaman seperti itu Nah itu tadi cerita tentang sebuah hotel angker yang berada di Yogyakarta Next cerita selanjutnya Kisah yang ketiga ini dikirimkan oleh Mbak Win yang berdomisili di Cilacap Nah kisah ini terjadi pada tahun 2016 Saat itu Mbak Win beserta suami dan ketiga orang anaknya berencana mudik ke Surabaya Nah sesampainya di Surabaya Mereka bertemu dengan para kerabat dan keluarga besar dari Mbak Win itu Saling bersilaturahmi, saling bermaaf-maafan Dan kemudian mereka berencana untuk bertemu dengan keluarga lainnya di Pulau Madura Mereka berencana akan mengunjungi sebuah restoran Bebek Sinjai yang terletak di Madura Akhirnya dengan mobil yang penuh dengan penumpang Karena adik ipar dan keponakan-keponakan Mbak Win ini ikut serta Mereka pun berangkat ke Madura Di restoran Bebek Sinjai itu mereka akhirnya bertemu dengan keluarga besarnya Saling bersilaturahmi, bermaaf-maafan, mengobrol ke sana kemari Intinya suasananya begitu ceria Karena bertemu dengan keluarga besar yang sudah sekian lama tidak ketemu Nah Mbak Win ini dan keluarganya berencana untuk pulang nanti saja setelah agak gelap ya Karena mereka ingin melintasi jembatan Suramadu dengan keadaan lampu-lampu yang menyala Karena waktu itu kan jembatan Suramadunya baru-baru dibangun ya Dan mereka sama sekali belum pernah melewati tempat tersebut saat malam Nah kebetulan karena asik ngobrol-ngobrol-ngobrol Akhirnya sudah lewat waktu asar ya Dan Mbak Win ini bergantian dengan keluarga lainnya untuk menjaga anak-anak kecil mereka Ada yang sholat, ada yang menunggu di mobil Seperti itu jadi bergantian mereka Nah saat itu anak sulung Mbak Win yang bernama Kaila Minta diantar ibunya ke toilet Dan Mbak Win akhirnya mengantar Kaila ke toilet Tapi ternyata antrian di toilet itu begitu panjang Nah karena sudah terlambat waktu asar ya Sudah lewat waktu asar Mbak Win ini terburu-buru ingin segera menunaikan sholat asar Akhirnya ia pun memujuk Kaila untuk melakukan sholat dulu Nanti setelah itu dia akan mengantar Kaila ke toilet Nah Kaila ini nurut nih Ibunya sholat Dia duduk di sebelahnya ibunya Nah Mbak Win pun melakukan sholat asar dengan kusuk Tapi di saat rokaat terakhir Tiba-tiba si Kaila ini bangkit meninggalkan Mbak Win dan menuju ke toilet Mungkin karena anak kecilnya sudah kebelet pipis Tidak bisa nahan Akhirnya dia pun memutuskan untuk ke toilet sendirian Nah selesai sholat Mbak Win ini menyusul si Kaila ini tadi ke toilet Dan ternyata setelah sampai di sana Kaila ini sudah keluar dari toilet Sudah selesai Dan sedang berjalan kembali ke arah musola Dengan memenai celanannya gitu kan ya Nah Mbak Win ini tadi menggandeng tangan si Kaila Dan mengantar si Kaila ke dalam mobil Dan mendudukannya di kursi belakang Saat itu di dalam mobil sudah ada Pengasuh atau pembantunya Mbak Win dan beberapa keponakan yang disitu Sudah bercanda-canda Lalu si Mbak Win ini meninggalkan Kaila begitu saja di dalam mobil Dan dia tersadar karena dompetnya ketinggalan di dalam musola Akhirnya Mbak Win ini pun kembali ke dalam musola untuk Mengambil dompetnya Dan setelah itu kembali lagi ke mobil Dan mereka pun meninggalkan rumah makan tersebut Nah setelah beberapa menit perjalanan nih Mbak Win kan duduk di depan atau di tengah ya aku lupa Sambil memangku anaknya yang kecil Namanya Haikal Tiba-tiba saja si Haikal ini dalam pangkuan Mbak Win ini berusaha berdiri Dan selalu memandang ke arah belakang Sahabat ibunya berkali-kali bilang Sini duduk nak jangan berdiri bahaya gitu kan Tapi si Haikal ini tetap menengok ke belakang berkali-kali Akhirnya dia bertanya Mbak Kaila mana? Nah saat itulah semua orang baru tersadar Bahwa Kaila ini tidak ada di dalam mobil tersebut Alias ketinggalan Saat itu Mbak Win heran dan dek gitu ya Kaget bagaimana bisa kok ketinggalan Padahal tadi kan si Kaila ini sudah diantar Dan didudukkan di kursi belakang Dan saat itu Mbak Win bertanya kepada pengasuhnya atau pembantunya Mbak kamu kan tadi lihat Kaila sudah masuk ke dalam mobil Sudah aku antar ke dalam mobil Dan si pembantunya ini menjawab Saya tidak lihat ibu bawa Mbak Kaila Saya lihat ibu datang ke sini dari musola itu tadi sendirian Jalan sendirian Tidak bawa Kaila atau menggandeng ke Kaila Dan si pembantu ini karena panik ya Gelagapan dan dia bilang Saya tidak melihat Kaila Sama sekali setelah kita dari Restoran Bebek Sinjai itu Dan mereka pun akhirnya Bingung ya Kebingungan Semua di dalam mobil itu kebingungan Termasuk Mbak Win Keluarga besarnya Dan adik ipar dan keponakannya Suaminya juga Akhirnya Karena tidak mungkin untuk balik arah ya Karena itu kan satu jalur Akhirnya Suaminya Mbak Win ini Meminta pada sopir untuk berhenti menepi di pinggir jalan Dan beliau ini menyetop seorang pengendara sepeda motor Dan meminta tolong untuk diantarkan kembali ke lokasi restoran Bebek Sinjai itu Sesampainya di sana Ternyata si Kaila ini berada di pos penjagaan polisi Seperti biasa kan ya Kalau menjelang lebaran kan pas lebaran Pastikan banyak pos-pos polisi pemberhentian gitu ya Di sepanjang jalan Dan si Kaila ini Ditemukan seorang ibu Dalam keadaan menangis Dan berada di sawah Di belakang restoran Bebek Sinjai itu Bagaimana bisa dia berada di sana kita tidak tahu Tapi si Kaila ini menangis Dan dia juga bilang bahwa Dia di sana kok ibunya tidak membawa ke dalam mobil Seperti itu Akhirnya Suaminya Mbak Win ini Membawa Kaila dengan menumpang sepeda motor tadi ya Kembali ke mobil yang terparkit tadi menunggu Dan Mbak Win ini memeluk Kaila dengan perasaan sangat bersalah Dan ya penuh haru gitu ya Akhirnya berhasil menemukan anaknya kembali Dan ya sampai sekarang pun masih menjadi teka-teki bagi Mbak Win ini Siapa tadi yang digandengnya dari toilet Menuju ke dalam mobil Nah setelah itu Mereka Melewati Jembatan Suramadu Tapi bagi Mbak Win ini sudah tidak menarik lagi Karena pikirannya masih dipenuhi dengan Teka-teki dan tandatanya tersebut Nah terima kasih Kepada para kontributor Para sahabatku yang sudah mengirimkan tiga cerita ini untukku Dan bagi kalian yang Sudah menonton video ini sampai akhir Aku juga mengucapkan terima kasih Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita Atau pengalaman horror nyata yang kalian alami Silahkan kirimkan ke DM Facebook DM Instagram Atau langsung ke WhatsApp nomberku Bisa diketik ataupun bisa di record voice Jadi sekian dulu Ngobrol seram kita hari ini Semoga kalian menikmati Jaga kesehatan Dan nantikan lagi konten-kontenku selanjutnya Sekali lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!